are we upside down, girl don't lie to me, am i upside down, are we upside down, i could try to hello whats up guys, welcome back to the video, and welcome back to my another video ya temen temen, kali ini kita bakalan showcase shader realistik ya temen temen dan maafin juga maafin juga kalau saya jarang upload ya temen temen soalnya saya lagi sakit friend ya doain aja saya cepet sembuh supaya saya bisa upload dan beraktifitas seperti biasa lagi friend oke dan sebelum mulai videonya pastikan kalian udah klik subscribe dan like juga ya temen temen supaya apa ya supaya kalian gak ketinggalan notif baru kalau saya baru aja upload video oke let's go oke friend sorry dia tadi gua cut dulu pas kata mau first personnya ini gua pakai versi 1.2 friend dan ini support friend ya supportnya itu lebih mantep ya bukan support bisa aja tapi ini gerak-gerak di versi 1.2 ya temen temen lihat becoy sadap gak lo dan ini grass blocknya udah full ya temen temen jadi seperti di PC coy waduh udah ajan zuhur gua sholat dulu men harga dari bilang ya udahlah gua cut dulu ya Oke Oke friend kita lanjut lagi ya temen-temen tadi tuh suara azan ya Aduh ini juga sepertinya masih ada pengajian emak-emak coy jadi saya record di rumah nenek saya ya temen-temen Oke jadi tadi kita lanjut sampai mana Oh ya sampai ini gerak-gerak ya ya ini itu gerak-gerak temen-temen enak ya padahal 1.1 ke atas itu enggak gerak ya teman-teman setahu saya itu dan 1.2 itu aneh banget ya gerak-gerak itu di 1.2 di 1.1 ke atas itu enggak gerak teman-teman aneh ya dan ini awannya gila kayak kapas kena air gitu ya Waduh dan ini dia untuk air itu bening banget mungkin keleknya atau beratnya karena di air ya temen-temen ini render distancenya saya kecilin karena kalau saya full in ngelag temen-temen entah kenapa berat gitu ya jadi enak disini rada-rada patah-patah kalau saya ngeliat ke air tapi kalau udah masuk itu enggak ya kalau udah nyemplung dalam airnya untuk pencahayaannya sih lumayan ya teman-teman Hai tidak nyakitin enggak nyakitin mata ya menurut saya itu enggak putih-putih amat kayak seos gitu itu ngasih nggak terlalu suka sama seos temen-temen ini namanya BRI seder ya waduh kok kayak ATM temen-temen Bang BRI ya waduh dan ini seperti di PC temen-temen kalau kalian lihat-lihat cedera yang di PC itu ini mirip ya temen-temen untuk pencahayaannya kayak terasa hidup temen-temen Hai no buat pohonnya friend waduh pohon ini ke hijau-hijauan ya ya hijau lah ya Hai dan ini waduh ini kerasa kayak hidup teman-teman ya ini saya suka yang kayak gini nih seder ini baru seder coy kalau saya bisa bikin tekstur saya bikin sendiri ya teman-teman saya bikin modifikasi gitu cuman karena saya enggak bisa bikin tekstur gembel ya temen-temen jadi saya cuma pakai-pakai tekstur orang aja dan ya ini dia buat buat di air dangkal ya ini biomenya apa ini enggak tahu ini saya ini enggak tahu swam atau apa ini kayaknya bukan swam deh tapi biasanya kalau yang dangkal-dangkal kayak gini swam temen-temen waduh bura mata ini bening banget temen-temen gila ini akhirnya nggak gua modifikasi atau apa ini emang udah kayak gini dari sononya temen-temen tapi saya enggak tahu ini di 1.2 ke atas lagi bakalan gerak apa enggak tapi ini saya pakai 1.2 titik berapa ya titik 0 1.2 titik notik 2 ya temen-temen jadi ya aku juga enggak tahu ini gerak ya dan ini untuk apinya wuhh keren ya lumayan lah ya temen-temen lihat tuh Oke kita bakalan set ke malem karena 1.2 itu udah rada enakan sedikit jadi kita bakalan di sini aja ya buat setting malamnya enggak usah kita pakai komen udah disediakan nah ini dia untuk malemnya nih wuhh keren temen-temen asli dah bintangnya banyak banget Fran wuhh lautnya itu keren banget gitu ya dan ini aduh sumpah ini keren dah nah airnya gerak-gerak kayak gini ya aduh sebenarnya kalau di 1.1 itu bukan 1.2 itu awannya kagak begini ya temen-temen awannya itu alus-alus gitu kayak awan di dunia nyata ya enggak kayak gini banget awannya kotak-kotak tapi gerak gitu nah ini tuh pokoknya keren banget ya temen-temen kalau kalian mau download linknya saya taruh di deskripsi oke mungkin cuma segini aja ya temen-temen karena ini shader ya bukan tekstur pk pvp jadi saya cuman review gelap terang air gerak dan semacamnya doang ya temen-temen oke mending kita langsung closing aja ya friend oke temen-temen mungkin sekian aja untuk video kali ini iya ini kenapa skin saya Steve ya temen-temen karena kalau saya ganti skin itu entah kenapa hitam-hitam gitu saya pengen modifikasi takut yang ribet lagi jadi saya pakai skin Steve aja enggak papa ya temen-temen Oke kalau kalian suka saya suka showcase showcase shader kayak gini jangan lupa tekan tombol like yang temen-temen dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya kalau saya upload video kalian dapat notifikasinya ya temen-temen sepertinya ketinggalan dan kalau kalian enggak keberatan tolong share ke temen-temen kalian supaya temen-temen kalian tahu kalau saya baru aja upload video saya bisa nonton juga ya temen-temen Oke see you next time